Jangan kotori hati anak dengan kebencian kepada ibundanya Membeberkan kisah-kisah buruk ibunya, kejahatan ibunya, kejelekan ibunya Sehingga sang anak menjadi benci, maka anda seorang ayah yang gagal Anda punya anak yang akan berharga kepada ibunya Di dalam Islam Kalaupun terjadi perceraian-perceraian antara suami-istri itu seharusnya memang tidak ada istilahnya broken home Berantakannya anak karena perpisahan orang tua itu seharusnya tidak boleh ada Sehingga adanya dalam Islam imsak bimaruf atau sereh biesan Jika seorang wanita dalam rangkuhanmu, maka harus kemuliakan dia Jika ternyata harus berpisah, berpisah baik-baik dong Tidak dengan cacimaki atau apalagi menanamkan kebencian Sehingga suami-istri mungkin berpisah Tapi suami-istri yang cerdas adalah dia tidak mengajari anaknya memusuhi ayahnya atau ibunya Maka anda janda sengsara kalau ternyata anda punya anak, anda tanamkan kebencian kepada ayahnya Biarpun ayahnya jahat tidak boleh anda tanamkan kebencian akar Kejahatan ibunya kejahatan ibunya kejelekan ibunya Kau harus doa setiap saat, ya sayangnya harus begitu dong seorang ayah Maka kalau dia mengajari benci pada ibunya, mau didik anak kayak apa? Oh anaknya benci sama ibunya, kapan bisa berbakti? Ibu kok dilawan Makanya kalau ngerti makna ini tidak ada istilah broken Berpisah-berpisah Akan tetapi tetap bagaimana anak harus selamat Tapi tidak sekarang, seorang istri, mantan istri, langsung Ayahmu tahu tidak dari kau di kandunganmu Tidak pernah gini-gini, ayahmu begini Habisnya, sampai sangat banyak bencinya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu adalah seorang ibu gagal Bahkan kadang bukan sampai di sini saja Kadang dengan saudaranya seayah Saudara seibu Diajari Saudara seayah misalnya Mungkin abangnya adalah ibunya beda Karena sudah meninggal dunia, lalu menikah dengan perempuan ini Toto-tonya diajari Awas, jangan dekat-dekat dengan abangmu Dengan itu Padahal abangnya Bahkan kadang abangnya seayah dianggap sebagai saudara tiri Eh abangmu seayah bukan saudara tiri Contoh, ayahmu, ibumu meninggal dunia Lalu ayahmu menikah lagi Ibumu meninggal dunia Ayahmu menikah lagi Kemudian setelah menikah, ayahmu punya anak Maka anak daripada ayahmu itu bukan saudara tirimu Tapi itu anak seayah beda ibu Hei hamba Allah Kadang disebut anak tiri, saudara tiri Saudaramu seayah, anda punya hak besar Yang harus anda penuhi Maka sebagai seorang ibu Jangan ditanamkan kebencian Bahkan seorang anak pun tidak harus memaksa Ayah ibunya kembali Kalau kembali berantem terus Ya gak ada indahnya Akan tapi semuanya harus baik Anda sebagai anak Harus punya bakti pada ibundamu Sebagai anak harus bakti pada ayahandamu Itu saja insyaAllah Keindahan harus terjaga Menjaga perasaan Salah satu hikmah yang kami tuliskan Menjaga perasaan itu Kadang harus dihulukan daripada kita harus menang dalam sebuah persaingan Menjaga perasaan seorang mu'min Jauh lebih penting daripada kita harus menang dalam sebuah persaingan Baik ini saja Wallahu a'lam Bistawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!